Halo Sobat Asil Liga, kembali lagi sama Admin disini Ya di video kali ini kita akan membahas mengenai bursa transfer Liga 1 dan Liga 2 yang paling update Ada yang rumor dan juga ada yang resmi, oke langsung aja kita bahas bos Oke yang pertama ada Miss Bakus Solikin berusia 30 tahun sebagai gelandang tengah Dan memiliki tinggi 166 cm dari Borneo FC Yang sudah resmi bergabung dengan Swejaya FC dengan nilai harga pasar sebesar 1,74 miliar rupiah Yang kedua ada pemain asing asal Irak yaitu Brawanori Berusia 36 tahun sebagai gelandang bertahan dan memiliki tinggi 177 cm dari Bali United Yang sudah resmi bergabung dengan tim asal Swejaya yaitu Dakut FC Dengan nilai harga pasar sebesar 5,65 miliar rupiah Yang ketiga ada Mahdi Albar berusia 26 tahun sebagai back kanan Dan memiliki tinggi 170 cm dari PSM Makassar Yang sudah resmi bergabung dengan Nusantara United dengan nilai harga pasar sebesar 869 juta rupiah Yang keempat ada Indra Mustafa berusia 24 tahun sebagai center back Dan memiliki tinggi 173 cm dari Borneo FC Yang sudah resmi bergabung dengan Nusantara United dengan nilai harga pasar sebesar 869 juta rupiah Yang kelima ada Kahar Muzakar berusia 24 tahun sebagai striker Dan memiliki tinggi 175 cm dari Barito Putra Yang sudah resmi bergabung dengan Perseka Tegal dengan nilai harga pasar sebesar 869 juta rupiah Selanjutnya yang keenam ada pemain asing asal Brazil yaitu Mateo Spato Berusia 28 tahun sebagai striker Dan memiliki tinggi 185 cm dari Borneo FC Yang sudah resmi bergabung dengan tim asal Cina yaitu SD Taishan Dengan nilai harga pasar sebesar 6,95 miliar rupiah Yang ketujuh ada Giuliano Pratama berusia 23 tahun sebagai center back Dan memiliki tinggi 184 cm dari Versikabo Yang sudah resmi bergabung dengan Perseka Tegal dengan nilai harga pasar sebesar 869 juta rupiah Yang kedelapan ada Rizna Prahala Benta berusia 26 tahun sebagai center back Dan memiliki tinggi 179 cm dari Barito Putra Yang sudah resmi bergabung dengan Nusantara United dengan nilai harga pasar sebesar 2,17 miliar rupiah Yang kesembilan ada Bagas Satrio berusia 22 tahun sebagai gandang bertahan Dan memiliki tinggi 175 cm dari Persikediri Yang sudah resmi bergabung dengan Nusantara United dengan nilai harga pasar sebesar 869 juta rupiah Yang kesepuluh ada Wah Yusa Putro berusia 28 tahun sebagai back kanan Dan memiliki tinggi 167 cm dari PSK Cicimahi Yang sudah resmi bergabung dengan Nusantara United dengan nilai harga pasar sebesar 869 juta rupiah Selanjutnya ada pemain asing asal Jepang yaitu Ahiro Suzuki Berusia 28 tahun sebagai gandang serang Dan memiliki tinggi 170 cm dari tim asal Mongolia yaitu FC Ulan Batar Yang sudah resmi bergabung dengan FC Bekasi City dengan nilai harga pasar sebesar 869 juta rupiah Yang kedua belas ada pemain asing asal Perancis Yang kedua belas ada pemain asing asal Perancis yaitu Nigue Kante Berusia 21 tahun sebagai center back Dan memiliki tinggi 151 cm dari tim asal Andorra yaitu CE Caroy Yang sudah resmi bergabung dengan Persik Jepang Jepang Dengan nilai harga pasar sebesar 869 juta rupiah Yang ketiga belas ada pemain asing asal Butan yaitu Gengko Gilsen Berusia 27 tahun sebagai winger kiri Dan memiliki tinggi 173 cm dari tim asal Nepal yaitu Machindra FC Yang sudah resmi bergabung dengan Sujaya FC dengan nilai harga pasar sebesar 4,35 miliar rupiah Yang keempat belas ada pemain asing asal Brazil yaitu Luis Junior Berusia 33 tahun sebagai striker Dan memiliki tinggi 161 cm dari tim asal Bangladesh yaitu Fortis FC Yang sudah resmi bergabung dengan Persiba Balikpapan dengan nilai harga pasar sebesar 2,17 miliar rupiah Yang kelima belas ada Li Yujun berusia 33 tahun sebagai gelandang bertahan Dan memiliki tinggi 175 cm dari Maduro United Yang sudah resmi bergabung dengan Persiala Lamongan dengan nilai harga pasar sebesar 1,30 miliar rupiah Selanjutnya yang ke enam belas ada pemain asing asal Chile yaitu Mat Lagos Berusia 27 tahun sebagai gelandang serang Dan memiliki tinggi 180 cm dari tim asal Chile yaitu San Luis FC Yang sudah resmi bergabung dengan Persiala Lamongan dengan nilai harga pasar sebesar 1,30 miliar rupiah Yang ke tujuh belas ada pemain asing asal Jepang yaitu Haron Nakagaki Berusia 29 tahun sebagai gelandang tengah Dan memiliki tinggi 175 cm dari tim asal Bosnia yaitu Famos FC Yang sudah resmi bergabung dengan Persijab Jepara dengan nilai harga pasar sebesar 4,30 miliar rupiah Yang ke lapan belas ada Silvio Escobar berusia 37 tahun sebagai striker Dan memiliki tinggi 179 cm dari semen padang FC Yang sudah resmi bergabung dengan Persiala Lamongan dengan nilai harga pasar sebesar 869 juta rupiah Yang ke sembilan belas ada pemain asing asal Haiti yaitu Carvance Belfort Berusia 31 tahun sebagai striker Dan memiliki tinggi 189 cm dari tim asal Malaysia yaitu Kelantan FC Yang sudah resmi bergabung dengan Suijaya FC dengan nilai harga pasar sebesar 4,35 miliar rupiah Dan yang terakhir ada Andik Firmansyah berusia 31 tahun sebagai wingar kanan Dan memiliki tinggi 163 cm dari bayangkara FC Yang sudah resmi bergabung dengan Kelantan FC dengan nilai harga pasar sebesar 2,61 miliar rupiah Bagaimana menurut kalian mengenai berita bursa transfer kali ini? Silahkan kasih komentar kalian di bawah Bagaimana menurut kalian di bawah